Gak ada Bu Bosnihil. Saya udah cari pojok sana, pojok sini. Saya juga udah coba telfonin Surah tapi gak bisa juga sampai sekarang, Jer. Eh, Papa maaf, mau nanya. Oh ya? Bapak sempat ngeliat anak gak di sini gak, Pak? Coba lihat. Wah, gak tau saya, Pak. Eh, makasih ya, Pak. Surah! Eh, Bu maaf, Bu. Maaf, mau nanya. Ibu sempat ngeliat anak gadis ini gak, Bu? Gak, sama gak? Gak ya, makasih ya. Ya, kamu sama, Pak. Astagfirullahaladzim. Kemana lagi, aku harus mencari Surah ya. Aduh, mudah-mudahan Surah baik-baik aja dan dia gak kenapa-napa. Surah! Mana ya, Surah nih? Aduh. Solo kali. Aduh. Penat. Aduh. Mana lagi nih, si Surah nih. Main kemana sih deh. Aduh. Bu, Bu, Bu. Sop, 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 Bu. Iya. Lihat anak kecil gak, umur 8 tahunan, rambut depannya poni. Gak tau, Pak. Gak liat saya, Pak. Gak liat? Iya, Pak. Sayang sekali, Bu, gak liat. Aduh. Iya, Pak. Ya, makasih, Bu. Makasih, Makasih, Makasih. Nah, makasih, Bu. Gak ada, Bu, Bos nihil. Saya udah cari pojok sana, pojok sini. Saya juga udah coba telfonin Surah tapi gak bisa juga sampai sekarang, Jer. Gimana ya? Gini aja deh. Kita cari Surah pakai mobil. Supaya cepat ketemu. Atau lah kita laporan aja ke polisi sekalian deh. Ya udah, ya. Saya khawatir sama Surah. Saya takut Surah kenapa-napa. Iya, iya. Wilda, kamu tenang deh. Kalau kamu gak bisa tenang dalam mencari Surah, Lebih baik kamu pulang dan istirahat. Biar aku yang cari Surah sampai ketemu. Enggak. Aku mau ikut cari Surah. Aku mempunyai Surah. Masa aku khawatir sama Surah. Sabar, Bu, Bos, sabarnya. Oke? Om Firman. Halo. Halo, Assalamualaikum Maura. Waalaikumsalam. Om, kenapa? Om mau tanya. Apa kamu sempat dihubungin oleh Surah? Dan apa tahu, Surah itu ada di mana? Enggak, gak sama sekali, Om. Bukannya Surah lagi di tempat Tante Wilda ya, Om. Mungkin Surah masih di sana? Enggak, Maura. Tadi pagi juga Tante Wilda panik. Karena tiba-tiba waktu dicek di kamar, Ternyata Surah itu gak ada di kamarnya. Hah? Maksudnya Surah kabur? Kita belum tahu. Surah kabur atau emang dia iseng keluar rumah, Terus dia tiba-tiba gak tahu jalan pulangnya. Oh my God, Om. Aku ikut panik dia denger Surah kabur kayak gini. Terus sekarang belum ada yang tahu kondisi Surah sekarang gimana? Iya, sama sekali gak ada yang tahu di mana Surah berada. Anu terus gimana dong, Om? Sampai sekarang kami masih berusaha untuk mencari Surah sampai ketemu. Atau gini, nanti begitu kamu dapat info tentang Surah ada di mana, Langsung kamu segera hubungin Om atau Tante Wilda ya. Oke, oke, siap Om. Iya, aku doain semoga Surah baik-baik aja ya, Om. Selamat datang. Labar Kabur. Salamat menikmati. Terima kasih.